BAP 753 Senjata Teknologi Di luar kapal ruang angkasa besar itu, Devan pun jadi tegang. Dia barusan coba menyerang. Tapi dia tak bisa menghancurkan pelindung luar kapal ruang angkasa. Dia tentu tak memakai kekuatan penuhnya. Dia yakin, dengan kekuatan penuh dia bisa menghancurkan beberapa bagian. Dia mulai mengeluarkan energinya. Dan bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Nak, kalau mau menghancurkan pertahanan mereka, Aku rasa kamu perlu lebih banyak energi lagi. Aku tahu kekuatanmu mengerikan, Tapi kalau terlalu kuat kamu bisa menghancurkan seluar kapal ruang angkasa. Untuk membuat kapal ruang angkasa itu bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, Inti energi mereka paling tidak katai putih. Kalau sampai meledak, pasanganmu itu sudah pasti mati. Waktu Devan mau menyerang, Kaisar pembunuh bicara dengan suara serius. Terus kita harus bagaimana? Devan makin panik. Walau dia belum lama mengenal penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kricika. Tapi mereka memilih untuk ikut dengannya, Jadi dia tentu mau menjaga mereka tetap men. Tidak bisa apa-apa. Jangan sampai seranganmu mengenai inti energinya, Dan sekitar kapal itu juga banyak medan pelindung. Aku tak bisa melih bagian dalamnya dengan kekuatan roh. Kaisar pembunuh menggeleng. Ada semut kecil di luar, Fezer memandang Devan. Sebenarnya, Fezer sudah tahu kalau ada Devan di luar. Tapi, Dia mengabaikannya. Dia pasangan kalian, kan? Kalau gitu, Akan kutunjukkan padanya, Betapa enaknya wanitanya. Fezer tertawa kejam. Dia langsung hilang pada wakil kaptennya. Wakil kapten, Nyalakan mode tembus pandang. Wakil kapten pun melaksanakan perintah itu. Kapal ruang angkasa itu pun jadi tembus pandang. Devan bisa melihat isi dari kapal ruang angkasa. Struktur mekanik, Bahkan bintang katai putih yang dikelilingi cincin di sen kecil, Kelihatan sangat jelas. Ternyata benar, Inti energi kapal itu bintang katai putih. Katai putih itu bukan seperti planet. Ledakan yang dihasilkan oleh planet, Bisa membunuh beberapa master kosmik tingkat rendah. Tapi kalau sampai katai putih meledak, Bisa sampai menghabisi master kosmik menengah. Lalu, Devan pun bisa melihat keadaan penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kricika. Ras manusia rendahan tak layak menikmati badan yang sangat nikmat, Lebih baik melahirkan anak untuk iblis kosmik. Delapan tentakel Vezer bergerak di waktu yang sama. Tapi Vezer tak tahu. Yang dia lakukan ini sangat bodoh. Penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kricika itu sudah putus asa. Mereka sudah jadi pasangan Devan. Tapi sekarang, Mereka mau diperkosa di hadapan Devan. Mereka mau mati. Tapi kalau sampai tertangkap iblis kosmik, Akan susah kalau mau mati. Bisa dilihat dari betapa menyedihkannya Diana, Ibu selir penguasa planet Kricika. Dia tak mati dan hidup, Cuma terus merasakan sakit. Tenanglah, Kamu sekarang merasa sakit, Tapi kamu akan jadi sangat senang sebentar lagi satu. Vezer sudah memainkan banyak manusia wanita. Kebanyakan dari manusia wanita itu di awal akan merasa sakit. Tapi di akhir, Mereka akan menikmatinya. Kedepalan tentakel Vezer membentang dari baju sirahnya. Tapi seketika, Vezer merasa kapal ruang angkasanya bergertar. Dia pun jadi kebingungan. Sebab, kapal ruang angkasa biasa akan merasa terancam. Tapi kapal ruang angkasa ini lebih besar dari planet. Kenapa bisa bergetar? Itu bisa jadi cuma imajinasinya saja. Vezer pun melanjutkan. Tapi, Orang-orang melihat ke arah belakang Vezer dengan kaget. Vezer pun berbalik. Seornak pria kelihatan berdiri di belakang dirinya. Tapi, Bukan itu yang membuat orang-orang takut. Yang membuat orang takut. Setengah bagian dari kapal ruang angkasa itu hilang. Hilang begitu saja. Mana mungkin. Dia usap matanya. Dia pikir dia salah lihat. Itu setengah bagian kapal ruang angkasa. Seperti setengah planet. Dan masih ada medan pelindung di permukaannya. Master kosmik menengah tak mungkin melakukan itu. Bisa hilang begitu saja. Apa ini? Penguasa planet jauhsa dan penguasa planet kerjika pun terbelalak. Sebab, Mereka barusan lihat. Setengah kapal ruang angkasa hilang. Sebab, Mereka barusan menyerang kapal ruang angkasa. Pria itu, Sekuat itu. Tetapan, Mereka tak beremosi. Dia menghampiri Vezer dengan perlahan. Vezer merasa takut. Dia nyalakan mesin robotnya dan menyelimuti dirinya. Tapi Devan pun muncul di hadapannya. Dia jepit kepala orang itu dengan tangannya. Krak, Krak, Krak. Suara benda pecah pun terdengar. Devan menghancurkan mesin robot Vezer cuma dengan tangannya. Terlihatlah wajahnya yang ketakutan. Walau baju perisai di badannya cuma tingkat lima, Dia tak akan kalah dari master kosmik tingkat menengah. Namun di hadapan Devan, Benar-benar jadi rapuh. Kenapa pria ini jadi sangat mengerikan? Dia bahkan tak merasakan gejolak energi dari badan pria ini. Itu berarti, Pria ini memporak-porandakan kapalnya cuma dengan kekuatan fisik. Mana mungkin, Devan sekarang sebenarnya tak memakai energi. Tapi dia dalam keadaan Kirin. Tapi Eliana tetap menjaganya tetap punya akal sehat. Tapi dia tetap mengalami transformasi Kirin. Tapi itu tak terlihat dari luar. Ini sejujurnya lebih kuat dari perubahan Kirin Devan. Karena, Sehabis mengalami transformasi Kirin, Dia pasti tak sadar dengan keadaan sekeliling. Tetapi sekarang, Dia sadar sepenuhnya. Perlindungan di kulitnya sama seperti waktu perubahan Kirin. Tetapi di keadaan ini, Sisiknya jadi satu dengan kulitnya. Itu berarti, Devan sekarang masihlah manusia. Tetapi dia lebih mengerikan dari hewan buas. Cepat lepaskan kapten. Yang lain pun mulai bereaksi. Para iblis itu memakai senjata laser dan diarahkan pada Devan. Tuhan, Waspada. Penguasa planet Kricika barusan merasa kekuatan meriam laser itu. Cepat sekali. Dia saja tak bisa menghindarinya. Mana mungkin bisa, Kecepatannya secepat cahaya. Jangankan dia, Master Kosmik Puncak pun tak akan bisa menghindar darinya. Tentu, Tak mudah bisa mencapai Master Kosmik Puncak. Karena bisa membaca semua gerakan dengan mudah. Bisa saja meninggalkan jangkaung serangan duluan. Namun sekarang, Walau Devan bisa melihat gerakan seseorang bahkan sepuluh orang, Apa dia bisa membaca serangan seratus orang atau seribu orang? Sekarang, Dia sudah jadi sasaran puluhan ribu senjata laser. Senjata laser itu senjata yang sangat canggih. Kekuatannya mengerikan. Artefak itu akan langsung menghancurkan. Kalau kena, Tidak mati sekalipun, Pasti kulitnya akan terlepas. Itu teknologi terhebat planet teknologi. Hahaha, Nak, Kuakui kamu itu kuat sekali, Tapi apa kamu bisa menghindar puluhan ribu senjata laser ini? Fazer yang tadinya ketakutan sekarang jadi sangat senang. Asal menyerang di waktu yang sama. Devan pasti akan terlempar. Bersambung. Bab 754 masih hidup. Senjata laser itu senjata yang paling mengerikan di semesta. Sangat cepat dan kuat, Bahkan beberapa senjata laser yang kuat bisa menghabisi master kosmik puncak. Dan bisa dengan mudah memusnahkan sebuah planet. Senjata genggam itu tak sekuat yang lain. Walau kekuatannya lebih lemah dan besar serangannya cuma kecil, Tapi punya daya tembus yang sama. Jangan kan puluhan ribu, Beberapa saja bisa menghabisi Devan kalau diarahkan ke kepalanya. Jadi, bagaimana caranya Devan bisa menghancurkan setengah kapal ruang angkasa dengan satu serangan? Ini bukan soal kematian. Para wanitanya tak akan bisa lepas dari mesin reproduksi iblis kongsik. Nah, kamu sungguh menghancurkan setengah kapal ruang angkasa ku. Sehabis kamu mati, aku akan membuat wanitamu melahirkan ribuan anak. Fezer tertawa ganas. Kemudian dia memberi perintah, Lakukan. Seketika, kepala Fezer ditekan oleh Devan, Orang biasa mungkin akan bisa menghindari senjata biasa. Namun tidak dengan senjata laser. Sebab, senjata laser akan langsung sampai pada target. Bahkan Master Kosmik Puncak pun akan kesusahan menghindari serangan secepat itu. Apa Devan bisa menghindar? Sekarang, penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kricika jadi cemas. Munculnya Devan membuat mereka yang putus asa. Merasa mendapat sedikit harapan. Tapi kalau Devan mati, harapan mereka pun hancur. Mereka tak takut pada kematian. Tapi kalau sampai tertangkap Iblis Kosmik, Maka akan lebih buruk dari mati. Ibu selir penguasa planet Kricika lah kontonnya. Selama ribuan tahun dia melahirkan ribuan Iblis Kosmik. Sebab gen Iblis Kosmik itu dominan. Ribuan anak itu semuanya Iblis Kosmik. Melahirkan satu Iblis Kosmik itu menyakitkan. Terlebih ribuan. Waktu Fezer memberi perintah. Senjata laser yang sangat banyak itu menembakkan serangan kematiannya. Cahaya itu bisa menembus segala hal. Badan Devan pun seketika bersinar bagai matahari. Dia diserang dengan banyak sekali senjata laser. Devan pasti akan langsung menguap. Tapi, terjadi hal yang mengagetkan Fezer. Sehabis diserang dengan puluhan ribu laser, Badan Devan berubah jadi merah. Bagai baja yang dipanaskan sampai suhu yang benar-benar tinggi. Awalnya menyala merah lalu mulai berubah jadi putih. Tapi itu tak menembus Devan. Kemampuan bertahan macam apa itu? Bahkan senjata laser tak bisa menembusnya. Apa dia ini manusia? Konon, di alam semesta ada beberapa makhluk yang sangat kuat. Tapi yang bisa menahan serangan laser dengan badannya sendiri. Baru sekarang dia tahu, Ras manusia macam apa yang bisa seperti ini. Terlebih, semesta itu adil. Kalau diberi badan yang kuat, Pasti ada kekurangan di tempat lain. Ras manusia punya tingkat pelatihan yang terbesar di dunia. Kalau badannya juga sangat kuat, Apa itu adil? Tetapi, Fezer tak terlalu cemas. Walau tak menembus bedan Devan, Tapi puluhan ribu senjata laser itu bisa membuat badannya jadi sangat panas. Badannya akan jadi sepanas matahari. Mustahil dia tak akan mati. Semua, fokus. Fezer kembali memberi perintah. Dia menyuruh mereka fokus untuk mempercepat serangan laser. Ini jadi seperti serangan beruntun. Kalau mereka fokus, Cuma satu serangan yang keluar. Kemungkinan sepanjang 10 detik. Tapi serangan itu akan terus keluar. Dan meningkat sampai 10 kali lipat. Tapi ini menghabiskan banyak energi. Cuma dalam 10 detik. Energi senjata laser itu akan langsung habis. Tapi kalau bisa menghabisi Devan. Mereka bisa mengisi ulang energi lasernya. Itulah kekuatan teknologi. Puluhan ribu cahaya pun mengarah pada Devan. Suhu yang sangat tinggi itu membuat Devan merasa seakan ada di tengah tungku. Dia terlihat seperti matahari berbentuk manusia. 10 detik kemudian. Senjata laser kehabisan energi. Badan Devan belum juga ditembus. Tapi, suhunya sekarang benar-benar tinggi. Hahaha, inilah akibatnya kalau cari gara masalah dengan iblis kosmik. Baguslah, enak. Fezer tertawa dengan keras. Waktu melihat Devan diam. Penguasa planet Kricika kembali putus asa. Tak ada yang bisa bertahan dari panah setinggi itu. Kecuali master kosmik puncak. Penguasa planet Kricika, kamu lihat. Iblis-iblis yang membunuh pasanganmu ini anak yang dilahirkan oleh ibu selirmu dan iblis kosmik. Sekarang mereka akan menghibur ibu selirmu. Fezer tertawa sambil melepaskan diri dari Devan. Dasar binatang kalian, penguasa planet Kricika sangat marah. Tidak, kami bukan binatang, kami itu iblis. Fezer jalan ke arah penguasa planet Kricika. Waktu Fezer kembali ulur penah kedelapan tentakelnya pada penguasa planet Kricika. Srek-srek. Muncullah percikan darah. Kedelapan tentakel Fezer putus begitu saja. Ah! Fezer teriak kesakitan. Dia langsung berbalik. Terlihat Devan yang berdiri dengan tenang. Mustahil, kamu masih hidup. Fezer tak percaya. Devan diserang dengan puluhan ribu senjata laser, dan dia baik-baik saja. Tidak, bukan baik-baik saja. Bajunya sudah jadi abu. Tapi kulitnya baik-baik saja. Devan kelihatan sehat dan ramping, enak dilihat. Melihatnya, penguasa planet Kricika dan penguasa planet Jauza pun meras gembira. Devan belum mati. Tapi wajah mereka seketika langsung memerah. Sebab, Devan sudah tak pakai apa-apa lagi sekarang. Tapi kulitnya bagai kulit bayi baru lahir. Tapi kulit yang kelihatan rapuh itu, sebenarnya sangatlah keras. Itu tak masuk akal. Devan lalu mengeluarkan baju dari tas harta karun dan memakainya. Lalu pedang yang hebat seketika dia genggam. Itu pedang batu. Pedang batu tadinya tak terlalu hebat. Tapi kaisar pembunuh merubahnya karena dia tinggal di dalamnya. Pedang batu sekarang bisa disebut senjata sakti. Asal tidak bertemu dengan master kosmik puncak. Semuanya bisa dihadapi dengan mudah. Sebab kaisar pembunuh itu roh pedang. Devan tak perlu mengendalikannya. Pedang itu akan langsung terbang dan menghabisi orang. Seperti teknik mengendalikan pedang di Antares. Pedang kecil, habisi semua iblis kosmik kecuali Fezer. Ucap Devan pada pedang batu. Dia pun langsung melemparkan pedang batu. Waktu melihatnya, Fezer seakan dihadapkan dengan musuh yang tak tertandingi. Devan barusan bisa bertahan dari serangan senjata laser. Sekarang, dia mengeluarkan senjatanya. Senjata itu pasti kuat. Tapi sehabis Devan melempar pedang batu. Terdengar bunyi dentangan. Pedang batu langsung jatuh ke tanah. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.